Perubahan harus dimulai dari sekarang, tidak minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi perubahan dimulai dari sekarang. Tujuan dari Super Teacher kali ini di Semarang adalah kita memperlengkapi guru-guru sekolah minggu dengan skill, dengan hati, dengan kemampuan untuk membangun sebuah pelayanan yang penuh antusias, pelayanan yang diberkati, dan pelayanan yang berdampak bagi anak-anak dan generasi mendatang. Yang kedua, kita membangun unity di antara guru-guru sekolah minggu sekota, sehingga terjadi kegerakan anak sekota Semarang. Itulah tujuan Super Teacher kita kali ini. Jumlah peserta di Super Teacher Semarang ada 145 orang. Peserta Super Teacher berasal dari berbagai gereja di kota Semarang. Ada sekitar 15 denominasi, baik gereja-gereja karismatik, gereja protestan, gereja Pantekosta, dan kita semua menyatu bersama-sama dalam Super Teacher ini. Adanya antusiasme dari para guru sekolah minggu ini, bagaimana mereka memiliki passion di dalam pelayanan mereka untuk generasi, anak-anak generasi berikutnya. Dan saya melihat bahwa mereka ini juga adalah orang-orang yang mau belajar. Jadi ada satu keinginan learning attitude yang muncul dari mereka. Tuhan bakal pakai kakak-kakak di Semarang dengan sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena hari ini saya bisa melihat kakak-kakak itu pada semangat semuanya. Lewat kakak-kakak di Semarang, bakal banyak generasi-generasi ilahi yang akan dilahirkan. Dan generasi-generasi ilahi itu akan siap untuk diluncurkan sebagai anak panah di tangan seorang pahlawan. Siapakah pahlawannya? Adalah kakak-kakak Semarang yang luar biasa. Kebangkitan terjadi. Thank you so much, dan God bless you. Kita dari berbagai macam denominasi gereja, Kita bisa belajar apa arti solidaritas, kekeluargaan, belajar dari kakak-kakak yang lain soal bagaimana pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing. Dan yang terpenting, di dalam Tuhan Yesus tidak ada sekat-sekat dalam bentuk apapun. Saya mau tertarik karena saya ada passion buat anak-anak. Dan saya juga mau lebih belajar lagi untuk melayani dan memahami anak-anak dengan pembekalan retret acara Super Teacher ini. Terus saya ini dilibatkan menjadi guru ke sekolah minggu. Betulnya saya sudah usia. Saya yang menurut saya adalah 63. Tapi saya ada sukacita, saya mengikuti, mengajar sekolah minggu, apalagi mengajar yang balita. Dengan adanya ini, saya banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan, sehingga saya tambah semangat lagi. Sangat memberkati ya yang pasti, 3 hari itu bisa mengubahkan pola pikir saya secara pribadi, bahkan mindset saya itu berubah dalam waktu ini hari ketiga. Dan setiap sesi demi sesi itu memperbarui kehidupan saya yang benar-benar punya kerinduan untuk anak-anak. Jujur secara pribadi sebelum saya ke sini, saya tuh ada konflik dengan kita sama-sama guru sekolah minggu. Dia tidak suka saya dan saya tidak suka dia. Setelah saya dapat pelajaran respon dari Kamanto dan dari Cikarolina, dari beberapa pembicaraan lain, membuat saya, oh iya, ternyata saya yang salah, bukan dia. Jadi saya yang harus berubah, bukan menuntut orang lain untuk dia yang berubah ke saya.